Pemirsa kasus penemuan kerangka manusia di kawasan rumah Pompa, Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur, Bidokes Polda Jatim menyimpulkan bahwa ada 21 potongan tulang manusia yang diperkirakan berasal lebih dari 2 orang. Hal ini disampaikan oleh K. Bidokes Polda Jatim, Kombes Pol M. Kusnan saat menggelar press conference di lobby Bidokes Polda Jatim. Dari hasil uji forensik yang dilakukan, temuan 21 potongan kerangka manusia itu diperkirakan berasal lebih dari 2 orang. Kombes Pol M. Kusnan juga menyampaikan penemuan potongan tulang manusia itu masih dalam proses identifikasi jenis kelamin. Pemirsaan mendalam sesuai dengan scientific grant investigasi. Dan disitu ditemukan beberapa tulang, diantaranya ada kurang lebih 21 tulang, sepian-sepian. Dan ini diperkirakan tulang ini sudah lama dan sudah mulai rapuh. Jadi perlu pendalaman lebih lanjut untuk dilakukan pemeriksaan. Itu yang bisa disampaikan di Bukit 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 Bukit. Untuk masalah jenis kelamin, kami belum bisa menjawab secara detail. Karena ini tulang-tulangnya sudah mulai rapuh. Cuma perkiraan kami lebih dari 2 orang. Sebelumnya pemirsa 2 kerangka tubuh manusia ditemukan di sekitaran rumah Pompa Wonerjo 1, kecamatan Tenggilis, Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu sore. Kerangka manusia ini diduga sudah lama berada di lokasi dan ditemukan ketika air yang ada di rumah Pompa Surut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.